Besok Onyx bakalan ketemu sama RRQ, wah ini gimana sans, 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 besok bakalan ketemu sama RRQ. Kalau lag 1 kan kalian ketemu RRQ tuh ketemunya sama Okta, kali ini Okta nggak ada, yang ganti ini ada Lemon atau Clay. Kamu ekspektasinya besok mau ketemu siapa? Dua-duanya. Dua-duanya? Dua-duanya. Siapa aja besok yang main? Sama aja, sama aja. Kenapa sama aja? Ya karena udah lawan dua-duanya juga. Jadi udah ya sama aja? Sama aja. Pasti menang? Apa sorry? Pasti menang? Insya Allah. Insya Allah. Tapi besok juga Kai, Kai besok ketemu RRQ. Sebelumnya tuh Irat pernah, Kak Iri pernah ngomong ya kalau misalnya yang bisa pake jungler Assassin selain Kak Iri itu Irat. Nah besok tuh ekspektasinya tuh mungkin nantang Irat. Rat besok pake jungler Assassin ya? Ya pasti. Semoga besok adu Assassin. Jadi pengen adu jungler Assassin sama Irat ya? Boleh dong langsung disampaikan ke Iratnya. Apa-apa? Message ke Iratnya. Besok. Jangan tau tersasin ya. Besok main. Ditunggu ya Irat. Anyway kenapa sih kalian makin hari makin mundur kalian menang? Yuk satu langkah ke depan weh. Udah. Iya kan Sonic ya? Udah menang harus di depan. Tapi yang terakhir nih. Tadi tuh Budhe juga sempet bilang nih ya. Katanya sebelumnya tuh waktu menang. Cewe bilangnya katanya janji ke Budhe. Kalau menang lagi kan kemarin pantun tuh. Kalau menang lagi katanya mau main tebak-tebakan. Weh. Kata Budhe disuruh tagi tuh janjinya ke cewe. Sebenernya nggak ada sih. Gimana? Lo? Nggak, nggak ada. Soalnya kan match kali ini panas banget. Jadinya fokus main bukan fokus pantun. Tapi kalau mau top up diamond ya cuma di saldo game. Udah gampang caranya? Cepat prosesnya? Super aman lagi? Saldo game ada di pin komen.